Timnas Indonesia bukan tanpa persiapan matang menyambut kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintai Yong disebut punya tugas tambahan. Tugas tersebut adalah mencari pemain berposisi striker yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan Timnas Indonesia saat ini. Lini serang Timnas Indonesia memang bisa dibilang tumpul, hal itu bahkan menjadi sorotan utama Erik Thohir selaku ketum PSSI. Tepatnya setelah skuad Garuda berlaga di Piala Asia 2023, Erik pun meminta Sintai Yong agar menyelesaikan permasalahan tersebut. Mencari mesin gol sesuai kriteria Sintai Yong bukan perkara mudah, tak cuma dalam negeri tetapi juga luar negeri yang diobok-obok. Salah satunya ke Eropa, Sintai Yong disebut bakal berburu striker hingga ke benua biru agar masalah di lini serang terselesaikan. Rencana ini ternyata sudah terbaca oleh publik Vietnam. Media lokal sampai menyoroti calon striker pilihan Sintai Yong. Salah satu media Vietnam, Soha.vn, menilai fokus PSSI saat ini memperkuat lini serang Timnas Indonesia dengan pemain keturunan Eropa. Presiden Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erik Thohir telah meminta pelatih kepala Sintai Yong berangkat ke Eropa. Guna mencari lebih banyak pemain keturunan asal Indonesia untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia saat ini. Belakangan ini sejumlah wajah seperti Ifar Jenner, Rafael Struik, Justin Hupner, dan Jay Izes mendapat ke warga negaraan Indonesia. Dalam waktu dekat, beberapa pemain yang diincar PSSI adalah Nathan Choo Aon, Ragnar Orat Mangun, Tom Haye, dan Maarten Paes. Tujuan PSSI adalah memperkuat posisi striker dengan pemain-pemain keturunan, namun Federasi juga ingin pelatih Sintai Yong terampil menciptakan kondisi. Agar pemain penyerang asli seperti Ramadan Sananta, Egy Maulana, bakat Witan Sulaiman tidak ditendang dari skuad, imbuh mereka. Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Laga pertama digelar di Stadion Utama Gelora Bumkarno, SUGBK, Senayan, Jakarta, kemudian laga kedua digelar di Hanoi, Vietnam. Timnas Indonesia saat ini duduk di dasar klasemen grup F babak kualifikasi putaran kedua dengan torehan satu poin dari dua laga. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.